Halo guys, balik lagi di Gosasi Gosip sana sini Yang akan membahas berita dan gosip terhangat sekitar dunia selebritis Indonesia dan internasional Momo tadi beritahu saat Gesya ganti vokalis Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan pencet tombol loncengnya ya Dikutip dari iNews ID Narva Morina Sinaga atau Akrab Wisapa Momo kini tak lagi menghiasi panggung musik Indonesia bersama grup musik Gesya Namun, siapa sangka Momo justru tak tahu kalau posisinya telah digantikan Melalui video yang diunggah pada kanal Youtube Boy William, Momo mengaku merindukan grup musik yang telah membesarkan namanya tersebut Tak heran, sebab di tempatnya tinggal gini, Momo sudah tak pernah bernyanyi di atas panggung lagi Boy pun sempat menanyakan mengenai apa yang sebenarnya terjadi antara Momo dengan grup musik Gesya Mengejutkan, Momo justru tak mengetahui mengapa posisinya tiba-tiba telah digantikan Sebenarnya, aku sendiri juga bingung kalau ditanya orang kok tiba-tiba vokalisnya bukan kamu Ya kalau ditanya aku sendiri juga gak tahu persis kenapa Ujar Momo Momo mengaku sama sekali tidak pernah mendapatkan beritahuan dari teman-temannya Hal inilah yang membuat Momo merasa bingung dan kecewa Karena aku sendiri gak event ofisiali dikasih tahu Gak dikasih tahu kalau mereka ternyata udah ada penggantinya, kata Momo Gak ada, secara ofisiali gak ada yang ngomong Mo kita udah gak bisa jalan, Momo udah gak bisa ngikutin kita Ya misalnya ya, something like that Tapi gak ada informasi yang benar-benar ofisiali, katanya Bahkan, perempuan kelahiran 7 Juni 1986 ini Mengetahui informasi tersebut hanya dari media sosial Instagram Tak ayal, Boy Boom terkejut mendengar cerita Momo yang tadi juga duga tersebut Karena waktu launching sendiri, aku gak dikasih tahu tanggalnya Jadi, aku tahu hanya melihat Instagram, oh tanggal sekian Aku ingat banget itu bulan Juli, kata Momo Momo mengaku, kini dirinya sudah ikhlas dengan keputusan tersebut Namun, dia berpesan bahwa Jika dirinya memiliki kesalahan, dia berharap hal itu dapat dibicarakan secara baik-baik dengannya Mungkin kalau misalnya aku punya kesalahan, bisa diomongin ya Tapi karena aku gak tahu sama sekali jalannya seperti itu Yaudah, bujar momong